Intro Pemirsa jembatan sepanjang 12 meter yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kerusakan pada kepala jembatan akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Ambruknya Ambutmen sepanjang 1 meter ke dasar anak sungai tersebut menyebabkan aktivitas lalu lintas warga antara desa Ujung Tanoh dengan Kuta Murni menjadi terganggu. Pasalnya jembatan yang biasanya dilalui kendaraan roda 4 namun kini hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2 diakibatkan lantai badan jembatan sudah berlobang akibat ambruknya Ambutmen ke dasar sungai. Sekretaris desa Ujung Tanoh, Zulia Di mengatakan, merusakan lantai jembatan rangka baja ini disebabkan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas. Apalagi ditambah fondasi Ambutmen digerus air saat hujan deras beberapa waktu lalu. Jembatan selalu banjir namun di bawah jembatan terkikis dan juga penopang daripada kepala jembatan ini batang kelapanya sudah mulai keropos semua, lipas naik kendaraan langsung semen yang ada di belakang kita ini langsung jebol. Untuk saat ini mobil sudah tidak bisa melitas. Kita juga harapan daripada masyarakat, sudah kepada intansi terkait supaya penyembatan ini semoga cepat ditanggulangi. Kalau memang bisa segera dipermanenkan jembatan. Nah ini merupakan jembatan penghubung antar desa. Sementara saat ini kondisi jembatan dinilai sudah tidak kuat lagi lantaran penopang jembatan dari pohon kelapa sudah mulai keropos akibat terkikis air sungai. Dan warga berharap agar pemerintah melalui instansi terkait segera menanggulangi untuk perbaikan lantai jembatan yang rusak agar akses warga antar desa di kawasan tersebut bisa kembali normal. Dari Aceh Barat Daya, Oriyan Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.